Ada khilaf di kalangan para ulama Tentang bagaimana kalau orang bergibah Cara bertobat orang dari yang melakukan gibah Karena itu menjatuhkan harga diri orang lain Wallah-llah pendapat yang lebih kuat Jadi pada khilaf memang pendapat yang lebih kuat Dilihat kondisi jika Sudah ketahuan oleh orangnya Kita menggibah dia dan dia tahu kita menggibah dia Tidak ada jalan kecuali kita istihlal Kita minta dihalalkan Karena sudah ketahuan kita menggibah dia Tidak ada jalan lain Kecuali kita datang kepada dia saya minta maaf Karena dia telah sampai kabar kepada dia Kita menggibah dia Tidak ada cara lain Ada pun kalau tidak ketahuan Tidak tahu kalau kita menggibah dia Dia tidak tahu kalau kita menggibah dia Maka pendapat yang lebih kuat Tidak perlu kita melaporkan diri Karena kalau kita laporkan diri Kita bilang, hai fulana Misalnya seorang wanita Saya fulana, saya tadi gibah kamu Saya bilang kamu gini, gini, gini Saya jilat-jilatkan kamu Maka permusuhan semakin tinggi Permusuhan semakin parah Dan kemudrotan semakin besar Kalau Nabi SAW saja membolehkan bohong Untuk mendamaikan Ini jujur untuk ribut Tidak, maka tidak perlu kita sampaikan kepada orang tersebut Bahwa kita telah menggibahnya Yang kita lakukan adalah kita mohon ampunan Untuk dia Dan memperbaiki citranya Dengan kita memuji-muji dia Di mana tempat kita menjelek-jelekkan dia Terima kasih telah menonton!